Jemaah Jadi hal yang kedua Yang mewajibkan sesuatu mandi adalah Bertemu dua yang dikhitan Alias jemaah Walaupun gak keluar mandi Sudah ketemu saja Ya Itu sudah wajib mandi Disebutkan dalam hadith Jika seseorang telah duduk Di antara empat Pangkal Perempuan Nah disini juga bahasa Yang tidak vulgar Jika seorang laki-laki Telah duduk di antara empat Sisinya perempuan Kemudian Summa jahadaha Dia sudah bersungguh-sungguh Untuk melakukannya Maka telah wajib baginya untuk mandi Dalam perempuan yang lain Sekalipun gak sampai keluar mandi Yang penting tadi Pedang sudah masuk ke dalam sarungnya Sekalipun gak keluar mandi Itu di alam nyata Berbeda dengan mimpi Berbeda dengan mimpi Kalau mimpi Sekalipun dia mimpinya Mimpinya jemaah Dan betul-betul Dan betul-betul Pedang masuk ke dalam sarungnya tadi Ya Gak wajib Gak wajib mandi Kecuali Akibat mimpi itu Keluar sperman Makanya disini diiringi Dengan ma'awuju di balal Ya Ihtilah ma'awuju di balal Mimpi Yang disertai Adanya Cairan Adanya basahan Tiba-tiba celananya basah Oh tadi akibat mimpi Berarti baru wajib Gitu ya Berarti kalau dia mimpi Jemaah Tapi gak Mendapati basahan Gak keluar mandinya Gak wajib mandi Beda Antara di alam mimpi Dengan alam nyata Hada Firaq Mustaquim Amin 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 Terima kasih.